Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini saya akan bahas 3 pelatih sekaligus dari 2 pertandingan Coppa Italia setelah jeda pandemi. Pertama, pertandingan Napoli vs Inter yang berakhir dengan skor 1-1. Lalu pertandingan final Napoli vs Juventus yang berakhir dengan kemenangan Napoli lewat adu penalty. Dan, yep, ada 3 pelatih yang kita bahas di video kali ini. Conte, Inter, Sari, Juventus dan tentunya sang juara Napoli-nya Gattuso. Sebelum melaju ke final, ada pertandingan Napoli lawan Inter di mana Napoli hanya memegang bola sekitar 32% saja, sementara Inter sisanya. Kita akan analisis bagaimana Inter menguasai pertandingan dan bagaimana Napoli bisa mencuri gol dan bermain reaktif. Dari formasi, Inter bermain dengan 3 back, 3-4-1-2, sedangkan Napoli bermain dengan 4-3-3. Dan, waktu tidak memegang bola, lebih terlihat bermain dengan shape 4-4-2. Hal yang menarik di sini adalah proses build-up Inter. Ini juga yang jadi kunci sukses Inter menguasai pertandingan. Di kanan, Conte menggunakan rotasi Barella dan Skriniar. Rotasi ini bertujuan untuk menyejali area sayap dengan center back yang overlap. Rotasi ini juga membuat Barella sebagai inisiator sekaligus progresor dari posisi lebih dalam. Dibanding Skriniar, tentu Barella memiliki passing range yang lebih baik. Lalu, dengan adanya Skriniar di koridor sayap, maka Kandreva yang berposisi sebagai wingback akan masuk ke half space. Selain untuk overload, mekanisme ini juga bikin sayap kanan Napoli harus menjaga 2 akses umpan. Belum lagi jika ditambah Lukaku yang drop ke half space. Contoh lagi di mana ada perpindahan serangan yang bertujuan agar pertahanan lawan bergeser. Kandreva in membuat pemain sayap harus menutupnya dan bebas. Basis dari proses bangun serangan inter adalah attract pressure atau memancing agar pemain Napoli melakukan press dan pertahanannya merenggah. Saat melakukan press ke depan, maka pemain tengah Napoli akan meninggalkan space di ruang antarlini yang kerat diekspos. Dan karena terpancing ke depan, maka setelah berhasil dilewati, akan tercipta space juga di area lain. Di pertandingan ini, Napoli benar-benar terekspos oleh inter, namun duet center-back bekerja sangat baik. Lalu, faktor lain apakah yang membuat inter kesulitan mencetak gol? Well, klip ini adalah contoh skema yang sama dengan klip sebelumnya. Bahkan ruang kolibali sudah terekspos. Namun, bangun serangan inter yang baik tidak diikuti dengan end product atau tahap penyelesaian yang kurang baik. Di posisi ini jelas sebetulnya, Maximo Vip harus berhadapan dengan dua striker. Namun, baik Lukaku dan Lautaro lebih menunggu. Dengan satu pemain menyerang Maximo Vip dan satu laki berada di tiang dekat misalnya, maka peluang ini bisa menghasilkan minimal tembakan. Dari statistik penguasaan bola, inter sangat memegang pertandingan. Bisa dilihat di game flow table bagian bawah ini, Napoli hanya sempat keluar dari tekanan agak lama di awal babak kedua. Lalu inter merespon dengan pergantian pemain dan kembali menguasai pertandingan hingga akhir. Secara taktik, kunci sulit ditembusnya pertahanan Napoli adalah kemampuannya mempertahankan shape partback terakhir. Masalah ruang antara FB dan CB pun setelah babak kedua sudah diperbaiki Gattuso. Sistem pertahanan yang diusung Gattuso adalah mid to low block yang terdiri dari dua pressure bertujuan agar limitasi waktu back lawan memegang bola. Dua pressure ini menggunakan mekanisme in and out tergantung dari arah serangannya, sekaligus untuk mempertahankan shape empat pemain di tengah. Empat pemain ini akan bertahan secara man-oriented, mempertahankan zona namun akan melakukan press jika ada bola atau pemain di dekatnya. Analisis pertahanan ini akan nyabung dengan analisis di match Juventus. Yap, dengan mekanisme yang kurang lebih sama, diterapkan di pertandingan final. Namun, di pertandingan ini, defensive system Napoli nampak lebih rigid. Jika di pertandingan lawan Inter, Conte mampu memancing first line pressing dan mengeliminasinya. Di pertandingan ini, Gattuso banyak belajar. Guna menghindari eksploitasi ruang antar lini, jarak antar blok dibuat rapat. Dan first pressure Napoli tidak mudah terpancing untuk melakukan press. Taktik ini juga didasarkan atas kesulitan Sari dalam melakukan penetrasi area sentral jika lawan cenderung pasif untuk press. Buat fans Chelsea atau yang nonton Liga Inggris musim lalu, pasti familiar dengan problem ini. Yap, menjelang akhir musim, tim-tim yang lawan Chelsea cenderung bermain pasif, membiarkan mereka menguasai bola namun menutup sentral koridor dengan bermain rigid. Ini yang jadi jawaban kenapa Hazard tim akhir musim kerak melakukan penetrasi individu. Di pertandingan ini juga ada masalah Juventus yaitu kurangnya menjaga kelebaran permainan. Melawan pertahanan yang rigid, Juventus seharusnya punya dua winger yang selalu pin fullback kiri dan kanan. Sehingga pertahanan Napoli bisa meregang. Namun karena posisi di kiri diisi Matuidi dan CR7 yang selalu bergerak ke tengah, jadi opsi kelebaran sering absen atau datang terlambat. Sebagai contoh, saya lampirkan dari Steve Berigi soal Steve Byeruncen kalau menghadapi blok rapat. Ada pemain yang melebar di sisi bola dan ada yang di sisi terjauh. Di sini Bremen pakai lima back sehingga sisi terjauh relatif terjaga. Namun jika empat back seperti Napoli, tentunya akan bebas. Jadi tinggal bermain memindahkan bola sayap ke sayap dengan cepat untuk disorganisasi pertahanan lawan. Dengan begini, pertahanan jadi meregang. Atau jika tidak meregang, bisa diserang dengan switch play tadi. Inter memakai konsep yang sama di analisis awal video. Dan tim seperti Liverpool, Man City juga menggunakan winger-winger yang stay wide untuk melawan tim-tim kecil yang suka numpuk pemain di belakang. Lalu, apakah masalah akan selesai jika ada winger yang melebar? Belum tentu juga. Di klip ini terlihat, setelah ada ruang antara CW dan FB tidak ada pemain yang eksploitasi, beberapa kali juga terjadi di sebelah kanan. Hal ini juga tidak lepas dari peran center-back yang selalu melakukan cover dengan baik saat ruang ini dieksploitasi. Namun, begitu terekspos peluang yang berbahaya bisa terjadi. Seperti di klip ini contohnya, Kunci dari taktik dapat menghasilkan peluang adalah rangkaian aksi yang berkelanjutan. Kita lihat contoh serangan ini. Well, di klip selanjutnya akan menjelaskan prinsip dasar dari proses bangun serangan Napoli. Yup, kuncinya adalah verticality dan pemosisian pemain di antara celah-celah blok tengah lawan. Lalu ditunjang dengan kemampuan back mengirim umpan-umpan vertikal. Napoli juga menguasai bola seperlunya. Di dua pertandingan ini, Napoli kalah dalam ball possession. Dari table game flow ini terlihat Napoli bisa mengontrol pertandingan setelah babak kedua. Hal ini didasarkan atas stamina yang lebih prima dari lawan. Gattuso memang membangun tim dengan basis pertahanan yang bahan bakunya dari kedisiplinan. Tidak jarang Gattuso berdiri di pinggir dan berteriak untuk menutup space, mengejar bola, dan aksi-aksi berubahan lainnya. Dan hal ini diikuti dengan aksi pemain yang disiplin menerapkannya. Tidak terkecuali para pemain depan bertipikal menyerang. Mereka tidak ragu melakukan tackle atau trackback mengejar lawan. Meski kalah dalam penguasaan bola, seperti pada pertandingan lawan Inter di mana sampai hampir 70%, Gattuso menegaskan bahwa bertahan adalah aspek penting yang juga harus diperhatikan. Inter hanya bertahan sekitar 30%, namun Napoli menghukum kelemahan di sedikit waktu itu di mana Inter harus bertahan agar tidak kebobolan. Well, selamat buat Gattuso dan menarik untuk menunggu kiprahnya saat harus bermain menyerang. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jut-bye.